Ini tanaman timun 71 HST masih berbuah teman-teman Bapak Oman waktu menanam timun biasanya umurnya berapa hari itu sampai habis 80 hari 80 hari? Oh berarti ini kalau pengen kaya punya Bapak Oman Saya butuh waktu 9 hari lagi ya Karena ini 71 Tapi prediksi Bapak Oman ini sampai berapa hari ini Untuk kondisi seperti ini Ini bisa sampai 150 hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani Alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua Seperti yang teman-teman saksikan di depan ini Ini ada pupuk MKP Tapi ini pupuk MKP sintetis teman-teman ya Ini MKP Pak Tani pabrikan teman-teman Nah teman-teman Ternyata pupuk yang menyerupai MKP ini Juga bisa kita buat sendiri Tapi dari pupuk organik teman-teman ya Nah sahabat Tani Ini pupuk MKP ini kandungannya Pospat dan kalium Cuma kalau sudah di pupuk pabrikan seperti ini Ini pospatnya jelas ya 52% Dan kaliumnya juga jelas yaitu 34% Nah kita bisa membuat sendiri pupuk yang seperti ini Dari bahan organik Tapi memang kelemahannya Pospatnya kita tidak tahu berapa persen Dan kaliumnya juga kita tidak tahu berapa persen Seperti yang di depan teman-teman saksikan Itu ada buah papaya Itu untuk sumber kaliumnya teman-teman ya Dan ada juga ini Akar talas teman-teman ya Dan juga ada akar papaya teman-teman Nah ini Ini pix ya Ini adalah kandungan pospat Akar dan batang itu dominan pospat Nah makanya kita menggunakan akar dan papaya Supaya kita mendapatkan pospat dan kalium teman-teman ya Dan disini perlu juga kita siapkan bahan-bahan lain teman-teman ya Untuk bahan yang pertama ini Buah papaya Dan akar talas juga akar papaya Ini yang pertama Yang kedua Kita siapkan gula kalau ada Tapi admin tidak pakai gula Admin menggunakan ampas kopi saja Nah untuk selanjutnya Kita siapkan cairannya Karena kita akan membuat pupuk cair Yaitu Air kelapa Contohnya Air kelapa ini bisa menggunakan Air cucian beras teman-teman ya Nah selanjutnya Kita butuh dekomposer teman-teman Nah Dekomposernya ini Admin menggunakan Jakaba teman-teman ya Nah inilah Menangnya kita Kalau sudah punya Jakaba teman-teman Jadi Jakaba ini Bisa kita perbanyak teman-teman ya Nah sahabat tani Ini Untuk membuat Jakaba seperti ini Modalnya cuma Air cucian beras Lalu kita taburi dengan Akar-akaran Seperti akar putri palu Akar bambu Ataupun akar serai Teman-teman ya Atau akar kacang tanah Nah bisa juga menggunakan Akar talas Seperti itu Sebetulnya Tapi memang Keberuntungannya Yang lebih besar Yaitu dari akar Putri malu Teman-teman ya Atau akar serai Atau akar bambu Nah sahabat tani Ini bedanya Dengan Pupuk sintetis Kalau kita membuat Seperti ini Ini lebih Bagus menurut admin sih ya Karena kalau Pupuk sintetis itu kan Sekali pakai habis Tapi kalau pupuk organik Ini sekali membuat Akan punya pupuk selamanya Karena nanti kita akan Perbanyak terus menerus Dan juga Kalau kita menggunakan Pupuk organik seperti ini Kelebihannya adalah Kita bisa mendapatkan Mikroorganisme yang banyak Teman-teman ya Salah satunya Mikorija Nah Ini Mikorija yang ada pada Akar talas ini Ini nanti bisa berkembang Di Pupuk organik cair kita Teman-teman ya Nah untuk mengetahui Mikorija Seperti ini Teman-teman ya Ada bulu-bulu halus Di Sekitar akar Talas ini Nah ini yang akan Kita manfaatkan Nah fungsinya nanti Ini mikorija ini Akan mencari Nutrisi dan Mencari air Teman-teman ya Ini sangat baik sekali Untuk pertumbuhan Terutama teman-teman ya Nah inilah Alasan admin Menggunakan Akar Talas Teman-teman ya Karena admin Sudah sering Mencoba Dan sering juga Mengamati hasilnya Untuk hasil dari Merendam Akar Talas Seperti ini Nah pada Akar Pepaya Juga ada Mikorijanya Teman-teman ya Pepaya ini Jangkauannya jauh Teman-teman ya Ini bisa Puluhan meter Bahkan teman-teman ya Karena Dibantu oleh Mikorija Akar pepaya juga Teman-teman ya Admin sudah sering Amati Dari Batang pepaya itu Bisa 5 meter Atau 10 meter Akarnya Kejauh gitu Teman-teman ya Nah inilah Alasan yang kedua Admin menggunakan Akar-akaran ini Akar talas Dan akar pepaya Karena Ada Mikorijanya Teman-teman ya Nah sahabat tani Sekarang kita langsung Proses pembuatannya Saja teman-teman ya Ini kita siapkan Toples Kemudian ini kita siapkan Karet untuk Pengikatnya Dan kain Untuk penutupnya Teman-teman ya Oke sahabat tani Kita langsung saja Ke proses pembuatannya Nah kalau untuk Akar talas Seperti ini Ini dengan tanahnya Juga tidak apa-apa ya Kita masukkan saja Dengan tanahnya Teman-teman Karena tanahnya juga Nantinya akan Menambah Mikroorganisme Teman-teman ya Tanah yang menempel Di talas ini Teman-teman Nah seperti ini Kita masukkan saja Ke sini teman-teman Ya kita iris-iris Bumbi talasnya Sekaligus Karena kita Ingin mendapatkan Sumber pospat Teman-teman ya Nah teman-teman Akar seperti ini Ini bisa kita Sertakan juga Kesini teman-teman Akar yang Ada tanahnya juga Teman-teman ya Nah sekarang Ini juga Beralasan Amin menggunakan Akar ini Akar papaya ini Selain sumber pospat Juga Akar papaya Ada mikroidanya Teman-teman ya Makanya kita Sertakan Kesini Akar papaya Teman-teman ya Nah seperti ini Teman-teman Disini ada Mikroidanya Ini teman-teman ya Nah teman-teman Admin mengulas Kembali Soal ini Soal MKP ini MKP ini fungsinya untuk Melebatkan bunga Teman-teman ya Supaya Bunganya lebat Teman-teman ya Nah sekarang Kita lanjut Ke pembuatannya Teman-teman Kita masukkan Akar talas Akar papaya Beserta Umbi talas Tentunya teman-teman ya Nah selanjutnya Untuk kaliumnya Kita menggunakan Buah papaya Nah untuk buah papaya ini Ini contoh saja Bisa juga sih Menggunakan buah lain ya Bahkan sabut kelapa juga bisa ya Sebagai sumber kalium Teman-teman Tapi Pengalaman kita Untuk memperbanyak Jakaba Ini Bagus Menggunakan buah papaya Teman-teman ya Jadi Jakaba itu subur Teman-teman Kalau dikasih Papaya Teman-teman ya Nah ini Untuk Gulanya Bisa menggunakan Gula merah Dengan molase Ataupun dengan Gula pasir Teman-teman ya Tapi kita akan menggunakan Kampas kopi saja Teman-teman Sebagai Tambahan gulanya Karena Kita Ngopinya itu Ngopi manis Teman-teman ya Jadi Disini Juga Ada gulanya Nih Banyak semutnya Teman-teman Ada gula Ada semut ya Disini Bukti bahwa ini Bekas kopi manis Teman-teman ya Nah Dekomposernya ini Atau biangnya ini Kita menggunakan Air Jakaba Teman-teman Nah kita masukkan Air Jakabanya Teman-teman Ini memperbanyak Jakaba ini Seperti ini saja Bisa teman-teman ya Mudah ya Baik Menggunakan Airnya saja Ataupun ditambah Dengan jamurnya Teman-teman Tapi Kita menggunakan Airnya juga Ini tidak masalah ya Hanya airnya saja Pun boleh ya Seperti ini Teman-teman Nah nanti Dari air Jakaba ini Nanti akan Tumbuh Jakaba Selanjutnya Kita tambahkan Air kelapa Atau air cucian beras Sebagai tambahan Makanannya Karena jamur ini Menyukai karbohidrat Teman-teman ya Kita tambahkan Karbohidrat Teman-teman Nah terakhir Sekarang kita tinggal Tutup Menggunakan Kain Teman-teman ya Supaya Fermentasian kita Tidak dimasukin Nyamuk Teman-teman ya Karena ini Rendaman seperti ini Biasanya disukai Nyamuk ya Air mengkenang itu Biasanya disukai Nyamuk Ini Perlu kita Jaga juga Kesehatan Supaya tidak banyak Nyamuk Kita tutup dengan Kain seperti ini Nah teman-teman Untuk Aplikasinya Ini kita gunakan 200 ml Per 10 liter air Untuk aplikasi Kocor Teman-teman ya Dan untuk Aplikasi spray Gunakan 200 ml Per 16 liter air Teman-teman ya Sebaiknya Kalau aplikasi Spray Itu pagi hari Sekitar jam 9 Kalau aplikasi Jakaba Karena Jam 9 itu Setomata Atau mulut daun Waktunya Terbuka Teman-teman ya Nah Untuk aplikasi Kocor Sebaiknya Sore hari Karena akar Membutuhkan nutrisi Dan mengambil nutrisi Itu di sore hari Teman-teman ya Oke teman-teman Seperti ini Cara Membuat MKP Buatan MKP organik Dari akar-akaran Dari Umbi talas Dan juga dari Buah Papaya Nah untuk sisa-sisa Yang ini Kita akan Masukkan ke Rendaman Jakaba Kita Yang lebih besar Teman-teman ya Untuk sisa Ampas kopinya Kita masukkan Kesini Ke wadah Yang lebih besar Teman-teman ya Tapi ini MPK Majemuk Teman-teman Soalnya ada nitrogen Ada pospat Disini Kalau yang tadi kan Kita hanya Membuat Pospat dan kalium Saja Teman-teman Kalau ini Buah-buahan Daun-daunan Akar-akaran Masuk kesini Teman-teman Nah ini Buah papaya Kita masukkan Juga kesini Teman-teman Ini nanti Jakaba disini Tumbuh subur Teman-teman Dan ini Daun talas Dan akar papaya Kita juga Masukkan kesini Teman-teman Ini Kita tutup Lagi Teman-teman ya Dan untuk dosisnya Untuk aplikasi Spray Dari Jakaba Super Plus Plus ini Kita Menggunakan 200 ml Per 15 liter air Per tank Nah ini Kita campur Dengan air dulu Disini Kemudian Nanti kita Aduk disini Nah teman-teman Caranya Kita spraynya Dari bawah Ke atas Teman-teman ya Supaya Kita Nyepraynya ini Tepat Mulut daun Teman-teman Dari bawah Ke atas Bukan dari atas Ke bawah Teman-teman ya Untuk cara penyeprayannya Kita akan gunakan 1 gelas Per 10 liter air Teman-teman ya Kita siramkan 1 gelas Teman-teman ya Nah seperti ini Kita siramkan Per lubang tanamnya 1 gelas Teman-teman Supaya Tanamannya Cepat besar Teman-teman ya Mantap teman-teman Ini untuk Meninggikan batang Untuk melebatkan buah Ya Untuk melebatkan bunga Dan untuk melebatkan buah tentunya Dan kita nanti Saksikan Apakah benar-benar Tomat ini lebat Atau tidak Kita saksikan pada Video-video selanjutnya Teman-teman ya Teman-teman Ini Tanaman timun 71 HST Masih berbuah Teman-teman Dan admin terciduk Teman-teman Itu ada master tomat Datang kesini Teman-teman Waduh Itu yang Sering kita Posting Tanaman tomatnya Teman-teman Ini master Tomat datang kesini Pengen membuktikan Katanya Apa benar Tanaman timun Umur 71 HST Masih berbuah Nah ini masternya Penasaran saya ini Nah ini Bapak Oman Ini mah Kan musim hujan Jadi aman Dari insektisida Penasaran saya ini Membuktikan ini Benar-benar Tapi memang benar Bertunas lagi ya Iya benar Nah sekarang Dicoba tuh Kepalanya Pahit Enggak Coba Wah seneng banget Ini Bapak Oman Enggak pahit Ya Bagus Alhamdulillah Ini seneng banget Ini Bisa Dikunjungi Bapak Oman langsung Yang waktu itu Mencoba Jakaba Dan ini Tanaman timun Kita kocor dengan Jakaba ini Bapak Oman Waduh Kepalanya Gih terus Untuk pahit Untuk Alhamdulillah Ya Bapak Oman Jika kia Model nak Tak jadi Pucuk nak Udah lagi Oh Ayah pucukan duit Nah Ia kan batang ya Ini kan batang Disini ada tunas lagi Jadi seperti ini Nah sehingga Terus aja berbuah Ini 71 HST hari ini Alhamdulillah Bisa menunjukkan Ke teman-teman Bahwa Jakaba Memang benar Memperpanjang usia Tanaman Bapak Oman Waktu Menanam timun Biasanya umurnya Berapa hari Sampai habis 80 hari 80 hari Oh berarti ini Kalau pengen Kayak punya Bapak Oman Saya butuh Waktu 9 hari lagi ya Karena ini 71 Prediksi Bapak Oman ini Sampai berapa hari ini Untuk Kondisi seperti ini Ini bisa sampai 150 hari ini Lihat dari Pertumbuhannya Yang sekarang nih 150 hari Jadi bisa 150 hari ya 5 bulan ya Tapi Saya bingung juga ini Antara dicabut dengan tidak Soalnya ini Tunasnya masih ada Pucuknya masih terus Masih lanjut Tapi Produksinya udah kurang Tapi memang Masih berbuah Cuma ya produksinya Sudah kurang Walaupun Ya pucuk-pucuknya Seperti ini Ini masih terus aja Berbuah Nah seperti ini Masih Ijo royo-royo Kalau kita Menggunakan Pupuk jakabak Teman-teman Oke teman-teman Terima kasih Admin Akhiri Wabilahi topik wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Salam hijau